Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini Dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini Mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 6 Tema 2 Subtema 2 Pembelajaran 3 Ayo mengamati pada halaman 63 Amatilah gambar berikut Gambar di atas menceritakan sekelompok siswa yang sedang bermain ayam dan elang Dalam permainan ini Sekelompok siswa berperan sebagai ayam Dan mereka mempunyai tujuan untuk melindungi diri dari serangan elang Bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai Apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompok Coba kamu praktikkan permainan ayam dan elang tersebut Perhatikanlah petunjuk bermain ayam dan elang pada halaman 64 sampai halaman 65 Pertempuran Ambarawa Pada tanggal 20 Oktober 1945 Tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadier Battle Mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICHA Namun ketika pasukan sekutu dan NICHA telah sampai di Ambarawa dan Magelang Untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda Para tawanan tersebut justru dipersenjatai Sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang Terjadi pertempuran antara pasukan tentara keamanan rakyat atau TKR Dengan pasukan gabungan Inggris dan NICHA Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadier Battle Melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat Namun ternyata pihak sekutu mengikari janji Pada tanggal 12 Desember 1945 Pertempuran berkobar di Ambarawa Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya Yang menggunakan takdir gelar supit urang Atau pengepungan rangkap dari kedua sisi Sehingga musuh benar-benar terkurung Setelah bertempur selama 4 hari Pada tanggal 15 Desember 1945 Pertempuran berakhir Indonesia berhasil merebut Ambarawa Dan sekutu dibuat mundur Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama Dari seluruh rakyat di Ambarawa Kemenangan pertempuran ini Kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa Dan diperingati sebagai hari jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika Setelah membaca teks di atas Pada halaman 66 Lengkapi peta pikiran berikut Dengan menggunakan kalimat efektif Yang pertama apa Pertempuran pasukan sekutu dan Nica Dengan Indonesia di Ambarawa Dua, mengapa Ketika pasukan sekutu dan Nica Telah sampai di Ambarawa dan Magelang Untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda Para tawanan tersebut justru dipersanjatai Sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia Tiga, siapa Pasukan sekutu Nica dan TKR Indonesia Empat, bagaimana Pada tanggal 12 Desember 1945 Pertempuran berkobar di Ambarawa Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya Yang menggunakan taktir gelar supit urang Atau pengepungan rangkap dari kedua sisi Sehingga musuh benar-benar terkurung Setelah bertempur selama empat hari Pada tanggal 15 Desember 1945 Pertempuran berakhir Indonesia berhasil merebut Ambarawa Dan sekutu dibuat mundur Lima, kapan? 12 Desember sampai 15 Desember 1945 Di mana? Di Ambarawa Ayo berdiskusi pada halaman 67 Baca kembali teks pertempuran Ambarawa Dan peta pikiran yang sudah kamu buat Kemudian jawab pertanyaan berikut Satu, apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Jelaskan Yaitu dengan menggunakan taktik gelar supit urang Atau pengepungan rangkap dari kedua sisi Sehingga musuh benar-benar terkurung Dua, bagaimana pendapatmu Tentang upaya-upaya yang telah dilakukan Setelah bertempur selama 4 hari Pada tanggal 15 Desember 1945 Pertempuran berakhir Indonesia berhasil merebut Ambarawa Dan sekutu dibuat mundur Tiga, bagaimana pendapatmu Tentang sikap tentara Nica yang melanggar kesepakatan Sikap tentara Nica yang melanggar kesepakatan Merupakan sikap tidak bertanggung jawab Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pertempuran Ambarawa Empat, bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar supit urang Taktik gelar supit urang atau taktik supit urang adalah sebuah taktik perang yang berfokus pada gerakan menyerang secara tiba-tiba Lima, sikap apa yang dapat kamu pelajari dari para pahlawan yang berjuang di Ambarawa Yaitu sikap persatuan, bekerjasama, rela berkorban, dan pantang menyerah Enam, bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari Berikan contoh Dengan bekerjasama tanpa memandang suku, agama, daerah, dan budaya Contohnya gotong royong dan ronda malam Heina adalah hewan paling pintar di dunia Apabila ada anggapan bahwa simpansi, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini Mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah heina Dr. Sarah Benson, Amram, dari University of Andrews Mengatakan bahwa heina adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah Heina mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka Heina akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya Heina mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah Ungkap Sarah, seperti yang dikutip telegram Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan heina Namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya Heina lebih kreatif daripada hewan lainnya Lanjut Sarah Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar Maka NASA dapat menggunakan Heina sebagai penelitian keluar angkasa Selama ini, NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut Bagaimana cara Heina mempertahankan diri dan wilayahnya? Cara Heina mempertahankan diri dan wilayahnya adalah dengan cara memanggil rekan mereka Apa perbedaan Heina dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Heina dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya Dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya Tulis kesimpulanmu tentang bacaan tersebut Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah Heina Karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung Heina mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan Perhatikan gambar dan baca teksnya 1. Kamuflase Belalang sembah Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya Misalnya belalang daun dan belalang sembah Belalang sering hingga pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya 2. Mimikri Bunglon Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu Warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membawar dengan lingkungan 3. Autotomi Atau melepas bagian tubuh Cicak Untuk melindungi dirinya Cicak dan kadal melepaskan ekornya Cara ini disebut autotomi Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula 4. Menggulungkan diri Trenggiling Trenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya Membentuk spiral Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan Sekarang ayo cari tahu bagaimana hewan berikut menyesuaikan diri Cumi-cumi Cara cumi-cumi menyesuaikan diri adalah Dengan mengeluarkan cairan seperti tinta Agar terhindar dari hewan lain yang ingin memangsanya Walang sangit Bentuk penyesuaian diri walang sangit Terhadap lingkungannya adalah dengan cara Mengeluarkan bau Atau aroma yang menyangat Untuk melindungi diri Dari serangan predator yang akan memangsanya Siput Siput menyesuaikan diri Dengan cara berlindung pada cangkang yang keras Untuk melindungi diri dari musuh Pada halaman 73 Tulis kesimpulanmu tentang cara hewan beradaptasi Pada diagram berikut Cara hewan beradaptasi Belalang sembah Menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya Bunglon Menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada Cicak Untuk melindungi dirinya Cicak dan kadal melepaskan ekornya Cumi-cumi Cumi-cumi melindungi diri dengan mengeluarkan tinta Walang sengit Walang sengit Walang sengit melindungi diri dengan mengeluarkan bau atau aroma yang menyengat Ciput Ciput melindungi diri dengan cara masuk ke dalam cangkangnya yang keras Demikianlah materi yang dapat ibu sampaikan pada hari ini Semoga apa yang telah ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu Dan menambah ilmu pengetahuanmu Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata ibu yang kurang berkenan Ibu mohon maaf Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton